lihat daunnya bro kena keresek bro coba lihat ini kayak gerupuk ya kering ini untuk gejalanya mulai dari bercak ya bercak daun yang kemarin tidak sempat terlihat ya pada saat kami melakukan penyemprotan dan setelah 2 hari penyebarannya semakin banyak baru terlihat ya dan kami langsung mengambil langkah untuk menyetop dulu penyebarannya ya dan ini masih dalam proses penyembuhan ini bisa dilihat untuk daunnya kalau daunnya sudah terlihat ada lingkaran kuning di bercaknya ini sudah mulai akan meregenerasi daunnya ini dalam dalam tahap penyembuhan nanti kita bahkan bahas apa saja cara mengatasi atau mengobatinya ya saksikan terus video ini sampai selesai semoga kita bisa mengambil pelajaran dari video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semua dimanapun berada semoga sehat selalu ya dan salam sukses untuk kita semua oke sahabat di video kali ini kita akan melihat tanaman kami disini yang sekarang kena serangan penyakit keresiak daun ya dan ini tidak banyak lah ini sekitar enam baris yang diserang tetapi ini sudah kita lakukan penyemprotan ya untuk mengatasi penyebaran jamurnya dan ini sedang dalam proses penyembuhan untuk gejalanya mulai dari bercak daun ya untuk penyakit ini awalnya akan timbul bercak daun apabila tidak cepat kita cegah atau atasi maka itulah yang mengakibatkan keresiak daun pada tanaman kita dan kemarin kami memang sempat lengah ya memang tidak sempat terlihat untuk gejalanya kemarin pada saat sudah ada yang keresek baru kami lihat dan periksa ternyata sudah banyak ya banyak menyebar tetapi untuk satu petak saja dan untuk sebelah jalan ini belum diserang ya untuk penyakit bercak ataupun keresiak daun ini perlu diwaspadai ya sahabat ya karena sangat cepat sekali menyebar ya untuk jamurnya dan sekarang mari kita simak apa saja langkah yang kami lakukan ya untuk mengantisipasi ataupun mengatasinya ya karena ini sudah kena jadi mari kita simak video ini sampai selesai semoga bisa menambah ilmu dan wawasan kita ya tentang cara berbudidaya semangka ataupun mengatasi penyakit pada tanaman semangka seperti ini oke sahabat untuk langkah pertama yang kami ambil untuk mengatasi penyakit ini kami langsung melakukan penyemprotan ya menggunakan obat jamur karena penyakit ini disebabkan oleh serangan jamur ya untuk obatnya disini kami menggunakan perokat ya atau obat biru dan ini sering sekali saya share di video-video saya dan ini sangat bagus sekali untuk mengatasi serangan jamur sahabat kemudian kami campurkan konfidor ya untuk mencegah penyebaran kutu juga jadi sekalian kita lakukan di dalam penyemprotan ini untuk takarannya kami gunakan 1500 mililiter ya untuk 1000 liter untuk prokat atau obat birunya kemudian untuk konfidornya kami kasih 300 mili untuk 1000 liter dan ini adalah hasil dari penyemprotan yang kami lakukan menggunakan prokat atau obat biru ya kemudian setelah 3 hari kami lakukan penyemprotan kembali ya disini kami perdekat ya jaraknya biasanya kami melakukan penyemprotan selang 4 hari jadi kalau tanaman sudah kena seperti ini kita perdekat untuk jarak penyemprotannya menjadi 3 hari untuk penyemprotannya pas di hari video ini saya ambil ya ini baru saja selesai kami lakukan penyemprotan untuk obat yang kami gunakan ini seperti pengobatan biasa ya tetapi ada tambahan obat jamur lagi ini untuk membantu antrakol ya supaya lebih kuat ini kami tambahkan luna kemudian ada insiaktosida lagi dan ada tambahan obat ulat untuk luna disini kami kasih setengah botol ya untuk seribu liter jadi yang satu botol ini bisa untuk dua ribu liter air kemudian untuk pengairannya masih harus tetap dijaga ya usahakan jangan sampai lembab sangat jadi kesimpulannya untuk video kali ini lakukan penyemprotan menggunakan obat jamur atau obat gulat apabila sudah mulai terlihat bercak pada daun tanaman sahabat semua kemudian apabila sudah mulai seperti ini seperti tanaman kami disini mulai kereset lakukan penambahan obat jamur lakukan penambahan obat jamur atau pergantian untuk penyemprotan pertama dan kedua usahakan berbeda untuk obatnya supaya jamurnya tidak kebal oke itu saja yang bisa saya sharing pada video kali ini sahabat untuk hasilnya apakah bisa sembuh total nanti akan kita lihat di video selanjutnya setelah 3 hari baru saya update lagi bagaimana perkembangannya jadi untuk sahabat yang baru bergabung di channel ini silahkan bantu channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik tombol subscribe dan like komennya jadi itu saja dari saya semoga bermanfaat untuk kita semua sampai berjumpa di video selanjutnya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati